Musik Pelabuhan Pomako melihat situasi dan kondisi yang ada di bawah terkait dengan masyarakat-masyarakat kita yang mencari ikan di bawah. Karena rupanya kapal-kapal dari luar ini sudah menangkap ikan di sekitar besi sirkita. Yang seharusnya itu harus di luar, harus di luar. Karena saya lihat kapal-kapal penangkap ikan di bawah itu, itu rata-rata itu di atas 150 GT. Jadi harus di luar dan saya tanya mereka tadi, kamu mencari ikan di mana? Ini sekitar besi sirkantai dan dari pelabuhan ini, itu kita keluar itu hanya sekitar setengah sampai satu hari. Berarti sangat dekat kan? Nah, seharusnya mereka itu tidak boleh mencari ikan di sekitar situ. Dan itu sangat mengganggu nelayan-nelayan kecil tradisional kita yang itu nelayan-nelayan lokal. Itu juga harus itu ditegaskan oleh pemerintah. Jangan dibiarkan ini, karena ini kan akan merugikan nelayan-nelayan lokal. Terus yang kedua, sering juga bahan bakar itu, stok itu habis. Kenapa? Karena tidak ada tambahan. Dan itu tidak diperhitungkan dengan kapal-kapal besar yang masuk, dan mereka itu sandar di situ untuk mengambil kebutuhan bahan bakar. Itu kan tidak pernah diperhitungkan itu, kuota kita di Timika. Nah, sehingga ini lagi ada oknum-oknum yang mempermainkan, sehingga kadang itu BBM itu harganya naik di nelayan-nelayan yang ada di bawah. Ini juga merugikan masyarakat kita, nelayan kita di bawah. Jadi memang banyak hal yang kita harus diskusikan dengan OPD terkait. Sampai jumpa di video selanjutnya.